kata kata bapak saya motor WB motor WB ya WB itu dulunya bisa muat berapa 6 orang di pangku di tempat tangki dua itu mana saja itu mak tangki dua kalau macamnya bisanya Oh 6 orang wah berarti motor WB itu punya kenangan tersendiri ya tapi sayang ya maka kalau udah punya kenangan tersendiri kalau nak dilepas itu memang susah ya Oh kata bapak motor WB itu sepertinya mau dijual tapi kalau untuk tempat-tempat yang jauh lah kalau tempat dekat ya Bapak nampak nangis lagi soalnya punya kenangan yang sangat indah lah motor dinaiki enam orang dulunya motor yang WB 40 tahun lebih dulu ini Bapak kalau sama motor WB bimbingnya tuh selalu disayang terus jadi selalu dilap kalau kotor sikit put sikit pun langsung dimandikan 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 Alhamdulillah jadi hari ini aku sampai rumah mak saya mak mak saya ini Jawa Malaysia loh dia bisa ngomong Jawa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim apa kabarnya sahabat-sahabatku semuanya yang dari Malaysia maupun dari Indonesia buat sahabatku yang dari Indonesia inilah suasana jalan raya di Malaysia dan buat sahabatku yang ada di Malaysia kalian tahu ini jalan menuju perkampungan mana dan Alhamdulillah hari ini aku berkesempatan ikut pulang kampung dengan sahabat saya yang dari Malaysia sahabat saya yang dari Malaysia ini mau pulang kampung karena di Malaysia ini sedang ada acara mengundi jadi pilihan raya dan hari ini kampungnya itu sangat jauh sekali ya ini menjadi pengalaman pertama kali saya naik mobil dengan jarak yang sangat jauh jaraknya itu menempuh waktu sekitar 11 hari 11 malam tapi kalau jalan kaki sambil merangka dan hari ini Alhamdulillah kita naik mobil dan membutuhkan waktu 3 jam dan inilah pemandangannya sangat indah sekali ya jadi di sekeliling tepi-tepi jalan banyak sekali pohon-pohon kelapa sawit dan suasananya itu seperti di luar negara ya seperti Eropa tapi ini di Malaysia dan untuk sahabat-sahabatku yang mungkin belum pernah pergi ke Malaysia kalian bisa langsung lihat channel saya dan di channel saya ini akan membahas tentang kehidupan yang di Malaysia sebenarnya jadi saya walaupun warga daripada negara Indonesia saya juga tidak sangat baik menjalin hubungan dengan warga yang ada di Malaysia kita akan serumpun tak payah gaduh-gaduh 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 pun tidak ada guna jadi lebih baik kita selalu bergembira ria dan sambil menikmati pemandangan yang ada di sekitar jalan-jalan ini ya pemandangan pohon kelapa sawit tapi ini tidak kurma karena ini tidak berada di Saudi Arabia dan hari ini katanya kata sahabat saya bapaknya ini pandai bercakap Jawa dan saya pun juga penasaran ya tapi kalau sahabat saya ini boleh pandai cakap Jawa tapi tak fasi sangat lah tapi kalau bapaknya katanya pandai cakap Jawa dan Alhamdulillah hari ini aku diberi kesempatan untuk bisa berjumpa dengan bapaknya ya kalau bapaknya dari Jawa ya sudah saya anggap seperti bapak saya juga karena saya juga sama-sama orang Jawa orang Jawa yang sekarang berada di Malaysia dan sekarang sudah menjadi warga negara Malaysia mereka dulunya datang sebelum terbentuknya Indonesia dan Malaysia ada juga yang datang di tahun sekitar 70-an tahun 80-an mereka bekerja di sini kemudian mereka mendapatkan warga negara juga banyak Alhamdulillah jadi hari ini aku sampai rumah mak saya mak mak saya ini Jawa Malaysia lho dia bisa ngomong orang Jawa tapi dia sudah warga Malaysia jadi Jawa Malaysia lah di Malaysia juga ada orang Jawa kamu kita nggak ada banyak sama Kakak Awia Oh Kakak Awia, Kakak Awia, Kakak Awia, Kakak Awia, Kakak Awia, Kakak Awia, Sekarang sudah melukis Tanah Jari Cua baru Kakak Awia ini dapat kayak kulit ketoprak ketoprak tapi saya ini ketoprak gak enak ketoprak Alhamdulillahirrohim hari ini aku sangat bahagia sekali bisa bertemu dengan adik-adik saya ini dan adik-adik ini kelihatan sangat bahagia sekali ya dan adik-adik ini adalah cucunya emak saya jadi emak saya sudah mempunyai cucu yang sangat banyak tapi hari ini yang bikin saya bahagia bikin saya terharu setiap saya berjumpa dengan orang Jawa yang ada di Malaysia itu saya serasa sedih bahagia semuanya ada campur-campur ya karena Masya Allah luar biasa karena saya orang Jawa terus kita berjumpa dengan orang Jawa yang ada di Malaysia itu seperti saudara lu tidak ada hal yang membeda-bedakan ibaratnya kita malah seperti saudara kandung sendirilah jadi disini kita bisa bersembang-sembang terus menceritakan suasana zaman dulu Masya Allah ini suatu pengalaman yang luar biasa dan ini cucunya emak saya ini memang sangat-sangat comel dan beliau mengajak saya itu ya bercakap-cakap motor ini memang motor yang benar-benar sangat lama ya dan ini punya bapak saya bapak saya ini itu ya orang Jawa Malaysia dan aku udah sembang-sembang sama bapak kalau nak mau beli boleh tapi silahkan mau beli berapa ini motor sangat klasik sekali loh barangnya masih original semua jadi hari ini bapak sedang masak terong sama bilis wih ini dimakan dengan nasi hangat pasti rasanya enak buanget loh enak banget dan hari ini aku mau tunjukkan ya bapak itu punya koleksi motor lama loh kalau saya tanya ya kalau mau harga tertinggi boleh dilepas tapi ini motornya benar-benar sangat lama sangat loh ini mungkin untuk anak-anak sekarang belum lahir ya atau untuk sahabat-sahabatku semuanya mungkin belum lahir motornya namanya RXZ RXZ RXS bukan RXZ barangnya masih mulus semua ya dan ini original semua ini agak gelap-gelapan ya ini kalau punya bapak ini memang ini agak ditutup ya sebentar saya bukakan lho barangnya masih mulus semua original semua ini loh ini motor ini sudah mungkin sudah hampir 50 tahun lebih ini barangnya original semua lho barangnya original semua lho nih ini kalau di gede-gede sudah tidak ada yang menjual ya mungkin untuk koleksi para teman-teman yang suka barang antik silahkan boleh ditawar harga tertinggi ya nanti tulis di kolom komentar ya yang luar itu motor apa pak Yamaha ya pak oh Yamaha WB WB ini motor bapak yang kedua ya kan namanya Yamaha motor WB ini memang antik loh ini sudah cari benda macam ini kata bapak saya motor ini punya kenangan yang sangat indah dulu motor ini dipakai bisa muat 6 orang ya bayangkan motor ini sampai muat 6 orang katanya mau dijual tapi kalau yang membeli itu jauh dari perkampungan ini supaya nanti kalau dipakai tidak melihat motor ini ya katanya silahkan teman-teman yang mau membeli motor ini bisa tulis di kolom komentar mau ditawar harga berapa coba kalian komentar kalau memang niat mau membeli motor koleksi yang klasik ini ya motor ini kalau saya rasa makin lama harganya akan makin naik soalnya motor ini memang sudah benar-benar lama dan memang motor ini original ini bapak masak, mak masak semoga video ini bermanfaat untuk sahabatku semuanya dan lewat video ini Jawa Indonesia dan Jawa Malaysia lebih dekat dan inilah kehidupan kami orang Jawa di Malaysia orang Jawa di Indonesia sama saja jadi adat istiadatnya juga sama saja jadi jika kita bertemu Jawa sesama Jawa ya Alhamdulillah kita seperti saudara sendiri dan tidak hanya Jawa di Malaysia warga sini pun juga baik-baik semuanya jawa saya